Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sudah sedemikian rupa Pendekatan juga harus integral, komprehensif, holistik Tidak lagi bisa parsial Oleh karena itu maka Fakultas Hukum UGJ Di dalam kaitan dengan Untuk mengkomodir kepentingan yang ada Khususnya kepentingan kebutuhan Kaitan dengan tenaga kerja Alumni Oleh karena itu maka Kedepan kita akan mencoba membangun Dan hari ini sudah kita mulai Kurikulum yang berbasis Kepada nilai-nilai Outcome, keluarannya Sehingga pada akhirnya nanti Semua Mahasiswa atau Semua alumni yang bisa kita cetak Itu bisa diserap Di lapangan kerja Demikian juga halnya kaitan dengan Kebutuhan-kebutuhan Di dalam kurikulum itu sendiri Jadi kurikulum kita selalu Akan diupdate setiap 3 tahun sekali Oke jadi bagaimana mempersiapkan Lulusan yang siap bekerja Untuk Fakultas Hukum ini ya Prof ya Dan yang kita tahu juga Fakultas Hukum ini sudah terakreditasi A Jadi sudah memiliki kepercayaan luar biasa sekali ini ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya luar biasa Dan alumni juga pemirsa ini ya Sudah tersebar di berbagai Kota, Kabupaten Ada sampai ke luar Cerbon juga ya Prof ya Ya jadi alumni kita Alhamdulillah Sudah tidak asing lagi Ada di pemerintahan Ada di Dewan DPRD Ada bahkan ada yang sampai ke Luar kota Cerbon itu sendiri Bahkan sekarang ada yang jadi hakim Di luar kota Cerbon sendiri Sebagai pejabat Sehingga dengan demikian Fakultas Hukum kami yakin betul Apalagi sekarang sudah pada posisi Akreditasi A Pada tahapan kemudian kita masuk persaingan Khususnya di alumni Insya Allah bisa kita tanggulangi dengan baik Kita antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang ada Dengan kemampuan yang dimiliki oleh para alumni kami Untuk itu maka Kami menawarkan kepada seluruh masyarakat Kota Cerbon, Ceyu Maja Kuning pada umumnya Mari kita bergabung bersama Fakultas Hukum UGJ Itu dia Dan alumni-nya sudah bisa hadir di sini Alhamdulillah ya Pak Novel Dispengah kesibukannya ya Ada Pak Novel Sudah asing lagi Betul Ada dari sana Ada Bu Yanti Insya Allah nanti Mbak bisa langsung Oke ngobrol-ngobrol Ini jadi biar memberikan kepercayaan juga kepada masyarakat kita Ini real kok begitu ya Berikan tes moninya Pak Novel ini lulusan tahun berapa ya Pak? Boleh nggak nih? Saya tahun 2000 2000? Oke Di Fakultas Hukum Yang kita tahu juga Fakultas Hukum Ini dari awal berdiri UGJ Cerbon Dulunya Unswa Gati ya Ya Pak Novel kenapa sampai tertarik ke Fakultas Hukum sih Pak? Apa sesuai dengan passionnya? Yang saya tahu juga beliau ini Pumirsa ya Sebagai wartawan senior juga Bagaimana nih Pak Novel? Ya memang mungkin saya juga Senang Apa ya Berdiskusi Itu kan Kesuangan-kesuangan sosial Hukum Seperti itu kan Jadi Tertarik lah Dan memang dari awal juga saya pengen Memberikan advokasi ke masyarakat Artinya saya harus menguasai bidang itu Dan Masuk ke Fakultas Hukum adalah Suatu kenisahan buat saya Dan ketika di Fakultas Hukum pun saya Ya Bisa mengeksesikan Artinya Apa yang kemudian dulu Sebelum saya Angang-angangkan Bagaimana saya memberikan advokasi ke masyarakat Dan mungkin juga dulu saya di kampus kan menjadi aktivis Ketua Senat Mahasiswa Seperti itu kan Aktif sekali ini ya dari dulu ya Pak? Aktif saja dulu kebetulan Dari zaman-zaman sebelum reformasi kan Seperti itu dan Pak Rasul Kuhumuswagati Tentunya memberikan pengaruh yang luar biasa buat saya Kenapa? Karena ini adalah perjalanan hidup saya Yang boleh dikatakan Saya mungkin sebelum saya lulus pun Saya sudah Sudah bekerja ya Wow Sudah di rekrut nih ya Masih kuliah waktu itu kan Artinya Dan mungkin ketika orang sulit mencari pekerjaan Saya mungkin Alhamdulillah Sebelum lulus sudah kerja sebetulkan ya Kemudian saya juga ya Sesuai dengan basicnya kan Ikut Setelah jadi sarjana hukum Ikut ujian advokat Menjadi advokat Artinya kan ketika di media pun Saya bisa berfungsi sebagai Ketika ada persoalan-persoalan Saya bisa muncul di situ kan Dan mungkin saat ini Dari perjalanan hidup itu kan Di media Kemudian Saya juga di Pak Rasul Kuhumuswagati Dan saat ini ada di lembaga legislatif Itu sangat berpengaruh besar Ketika saya menimba ilmu Ya Utama misalnya di bidang Pemerintahan yang saat ini juga Masih sangat banyak Bukan masih ya Sangat bersinggungan dengan persoalan hukum Ya Kemudian saya juga Selain di komisi 2 Di DPR Kota Cirebon Juga saya sebagai Di Pernamanya di Bapak Pemperda Ya Badan Pembentukan Peraturan Daerah Nah ini kan juga tentunya Membutuhkan orang-orang Hukum Dan Ya Alhamdulillah Saya di situ bisa Memberikan kontribusi Gitu kan Untuk Baik untuk masyarakat Maupun untuk Pemerintahan Di Kota Cirebon Oke Dengan kita belajar hukum Ternyata ilmunya bisa Dimanfaatkan Untuk masyarakat juga ya Pak Novel Betul Dan itu juga Dirasakan oleh Ibu Yanti Ibu Iya betul Saya sangat merasakan sekali Dengan Kuliah saya di UGJ Dulu Unswagati ya Iya Dulu saya kenal Karena kebetulan saya lulus Di tahun 94 94 Senior dari Pak Novel Kebetulan saya dulu Alhamdulillah Dengan Berkuliah di Unswagati Di UGJ Saya mendapatkan ilmu-ilmu Yang sangat bermanfaat sekali Istilahnya apalagi Pekerjaan saya juga Memang saat ini Saya bekerja sebagai Panitra di pengadilan Negeri Cirebon Yang memang Penerapan dari Hasil kuliah di Unswagati itu Betul-betul terasa Gitu tuh Istilahnya Sangat bermanfaat sekali Jadi saya tidak buta hukum Saya bisa mengikuti Perkembangan hukum ke depan Alhamdulillah Dengan Karena dosen-dosen Di Unswagati Di UGJ Duga dari dulu Sampai saat ini Dosen-dosennya adalah Dosen-dosen yang berkualitas Dosennya berkualitas Itu yang penting ya Dosen-dosennya Saya bisa promosi Bahwa dosen-dosen Di UGJ Adalah dosen-dosen Berkualitas Karena ilmu yang diberikan itu Memang betul-betul Ilmu yang sangat-sangat Bermanfaat Dan dalam Memberikan kuliahnya Juga cukup jelas Sehingga kita juga Dalam perkembangan Sekarang ini Dalam pekerjaan Saya pun tidak Malu bersaing Dengan lulusan-lulusan Dari universitas lain Saya bangga Walaupun saya hanya Sebagai panitra Tapi saya bangga Karena saya pun Dihargain Baik oleh hakim Karena mungkin kita Mau berkembang Kita juga mau Dengan ilmu yang Saya dapat dari UGJ Alhamdulillah Istilahnya Terima kasih untuk UGJ Salah satunya beliau Ini ya Prof. Endang ini ya Sampai sekarang ya Mas Alhamdulillah Bahkan menjadi Dekad di Pakulat Hukum Dan kita Percaya ke depan Pakulat Hukum akan Lebih berkembang lagi Amin Prof. Endang ini Oke Pak Novel Kita tahu Pak Novel ini kan Bersentuhan dengan masyarakat Bertemu dengan orang banyak Sebagai lulusan dari Fakultas Hukum UGJ Saat Bapak menyampaikan Saya lulusan UGJ Masyarakat Antusiasnya bagaimana Apakah Oh UGJ Wah saya tahu banget tuh Apakah orang Cirebon Caya Majakuning Gimana respon dari masyarakat Saya pikir di wilayah 3 Cirebon ya UGJ ini sudah Sangat-sangat punya nama Artinya sudah Bukan hanya dikenal ya Tapi punya Punya magnet tersendiri Gitu kan Dan saya sendiri Menasakan ketika Mungkin dari zaman saya Apa namanya Di awal menjadi Wartawan ya Masuk ke semua lini itu Kita hampir ketemu dengan Alumni Pak Kulas Hukum UGJ ya Artinya Itu juga memudahkan saya Dalam proses interaksi Di lapangan Seperti itu kan ya Termasuk misalnya Sekarang posisi di Legislatif Seperti itu kan Sangat Bertemu dengan Apa namanya Sering bertemu dengan Orang-orang yang memang Alumni dari UGJ gitu kan Jadi Seperti sudah di rumah sendiri lah Kalau disini ya Lebih Lingkupnya itu ya Ternyata masih Saudara gitu ya Ada yang di Posisi-posisi yang juga Sangat strategis Oke Kepala dinas Misalnya seperti itu kan Di berbagai macam Bidang gitu kan Tersebarnya itu Jadi Ya sangat Membantu ketika kita Berinteraksi kan Seperti itu Oke Jadi Fakultas Hukum UGJ Emang hadir untuk masyarakat ya Amin Sesuai dengan tema kita Malam-malam ini Pemirsa bersama dengan Fakultas Hukum dari Universitas Soedai Gunung Jadi UGJ Cerbon Baik Kita harus cedera dulu Pemirsa jangan kemana-mana Tetap bersama kami di RCTV Terima kasih